Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel Mufasuke dengan SketchUp 3D Modeling Besika Tutorial, bagaimana membuat 3D floor plan dengan imej tracking. Oke, pertama saya akan membuat mat, kita bisa klik file dan klik import. Oke, saya akan menggunakan file ini dan buka. Selanjutnya, saya akan menggunakan ke dalam. Oke, saya akan mengubah kamera ke dalam proyeksi parallel. Dan kemudian Anda bisa menggunakan top view. Selanjutnya, saya akan mengubah style, Anda bisa klik style. Oke, dan klik edit. Saya akan klik icon ini, background settings. Oke, kita klik di sini untuk icon. Selanjutnya, saya akan menggunakan X-ray. Dan kemudian untuk warna, di setting, saya akan mengubah kewarnaan. Anda bisa klik di sini. Dan kita mengubah kewarnaan. Oke. Sekarang Anda bisa menggunakan gambar ini. Oke, pertama saya akan menggunakan objek rectangle. Oke, start dari point ini. Oke. Dan kemudian kita klik cut the point. We're tracking again. Start dari point ini. Into point ini. Oke. Selanjutnya, Anda bisa menggunakan rectangle di sini. dengan menggunakan rectangle comment. Oke. We're tracking in here. Oke. Next in here. You can tracking one by one by using rectangle command. we tracking this image, and in here, into this point, and max from this point into here okay we tracking again from this point into here okay now you can use erase tools to erase this edge okay we erase in here, in here, okay we erase other corner, okay I will erase in here, and the last in here, okay to convert this 2d sketch into 3d models you can use a push or pull command you can click here okay and then you can select this face and you can move to the table, okay now I will change again colors in here into black you can click here and then okay and for edge face settings in here you can change this x-ray you can click to uncheck this x-ray display okay and then we already create this simple 3d floor plan with tracking image okay very easy to create a 3d floor plan with a tracking image in sketchup if you have any question about this tutorial you can comment below this video and see you next time in another sketchup basic tutorial and see you next time in another sketchup okay 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 okay